assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya andy josnet oke di video kali ini saya akan mereview sebuah DVD sharp home theater with DVD htcn390dv dan ini adalah DVD home theater plus amplifier di dalamnya dan DVD ini dilengkapi dengan potensio volume yang disini dan ada tombol-tombolnya juga USB ini speakernya saya pakai speaker legacy 8in dan juga Twitter kecil yang seperti ini ini Twitternya dari speaker aktif bekas dan juga ini ada soundcard v8 soundcard ini soundcard sejuta umat yang dibakai untuk amplifier miniatur ini soundcardnya dilengkapi dengan pass treble volume dan juga echo dan ada tombol-tombol kotak-kotak yang kecil-kecil ini oke buat anda yang baru saja mampir di channel saya di andy josnet jangan lupa tekan tombol subscribe dulu lalu tekan tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya andy josnet oke ini dibelakangnya ada soket untuk dipasang ke speaker ini soketnya banyak soketnya ada enam yang satu software yang satunya buat speaker satelit Oke ini akan saya pasang pada kabel kabel software dan Twitternya ini dipasang di sini ini akan saya pasang kabel speakernya Oke ini sudah saya pasang kabel speakernya ini software saya pasang di sini dan juga speaker yang satelit yang Twitter di sebelah kiri yang pojok ini speakernya dipasang di sebelah kiri yang di sini ini seharusnya ada speaker speaker lagi tapi saya tidak ada dan ini bisa dipasang speaker banyak pada DVD amplifier ini dan ini ada soket AUK sebanyak dua biji untuk dipasang ke bluetooth atau ke tone control dan ke HP dan ini ada soket untuk dipasang ke TV dan di perangkat elektronik yang lainnya yang ini ada antena radio dan di sini ada tulisan sharp ini dibuat di negara Malaysia sana ini pabriknya dibuat di sana di negeri jiran guys di Malaysia yang dulu terkenal lagu-lagu slow rock 90-an yang dulu terkenal sampai ke Indonesia guys oke ini amplifier nya akan saya pasang sound card nanti setelah saya tes pada DVD nya dan saya nyalakan bluetooth nya dan ini sound card banyak dipergunakan oleh pecinta audio miniatur guys oke pada DVD home home theater ini ini akan saya tes dulu akan saya putar kasetnya di sini ada remote ini remote sangat vital untuk DVD home theater ini kalau tidak ada remote ya DVD nya hanya bisa buat muter DVD aja guys dan remote ini ini saya beri tanda untuk memudahkan pengguna agar bisa mengoperasikan DVD home theater ini yang ada ampli nya ini ada tombol out dan yang diatasnya ini ada tombol equalizer untuk mengatur suara dan juga yang dibawahnya ini ada tombol untuk mengatur suara bass treble volume dan juga ini pada remote nya saya tempel di sini agar lebih mudah untuk dipahami dan juga yang dibawahnya ini ada tombol out untuk pindah ke mode input ke bluetooth atau ke perangkat yang lainnya oke saya colokkan ke listrik pada DVD home theater nya yang ada ampli nya ini saya nyalakan dan ini sudah nampak pada layar LCD nya ini sudah nampak tulisan namun ini masih belum hidup karena ini belum saya nyalakan dengan remote ini lampunya sudah nampak meskipun belum saya nyalakan DVD nya ini DVD tidak ada tombol on off nya jadi kalau dicolokkan ke listrik ini DVD nya keluar tulisan pop rock jazz dan jos gas eh eh salah gas ini ada tulisan pop rock jazz flat atau klasik dan juga yang lainnya ini masih belum saya putar pada volumenya karena pada DVD nya ini masih belum saya nyalakan oke ini DVD nya akan saya nyalakan ini saya nyalakan dengan remote oke sudah menyala pada DVD nya ini masuk out jadi ini harus ditekan tombol close yang paling atas oke ini saya tekan tombolnya dan akan saya putar ini adalah CD lagu dari sebuah band Republik yang dulu populer sekitar tahun 2015 atau 2016 ini lagunya Republik yang cukup populer saat itu ini saya putar dan ini lagunya sudah terputar namun mohon maaf karena lagunya copyright jadi saya disukkan suaranya jadi ini suara musiknya tidak tampil pada video ini ya mohon maaf guys karena lagu copyright oke sudah sebentar saja saya putar tidak usah lama-lama saya putar ini langsung saya close pada CD nya oke ini lagunya sudah saya putar namun suaranya tidak saya tampilkan guys oke langsung kita pasang kabel pada sound card yang diatasnya power DVD ini ini sound card nya diatas yang ini ini akan saya nyalakan nyalakan bluetooth nya sebentar lagi dan juga ini saya siapkan HP saya taruh dulu ini sound card nya akan saya pasang kabel audio nah ini kabel audionya sudah saya siapkan ini saya colokkan ke lubang airpon lubang colokan airpon juga ini juga ini pada jack audionya saya colokkan yang kabel putih ke putih dan kabel merah ke merah oke sudah saya colokkan ke input audio DVD home theater ini sudah terpasang dan ini tadi baru saja saya putar pakai CD lagu ini saya pindah ke mode AUX AUX yang satu kita pilih AUX 1 oke ini sudah saya pindah ke AUX 1 pada DVD nya kemudian kita nyalakan bluetooth nya kemudian kita nyalakan bluetooth nya kita putar pakai lagu-lagu yang ini guys ini lagu-lagu yang bebas ini saya pilih salah satunya pakai lagu-lagu yang ini dan oke ini lagunya saya putar dan ini lagu yang saya pilih untuk diputar dan ini lagu juga cocok buat Jackson dan lagu yang lainnya lagu DJ lagu dangdut lagu pop lagu jazz atau lagu rock yang bisa buat Jackson atau yang lainnya dan ini suaranya mantap guys dengan DVD home theater yang ada ampli nya ini guys ini juga pakai sound card bisa diputar pada potensiunya oke suaranya mantap dan kelari di case atau kelari joges eh kelari joges kalau kelari joges bukan kelari di hahaha 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 Oke saya matikan musiknya Ini power DVD nya Yang digunakan Buat domiteter juga bisa buat Karaoke di Soundcard nya Ini bisa buat tolokan karaoke Namun saya tidak ada mic Jadi saya tunjukkan saja Oke power DVD ini Just gas dan mantap Ini power DVD nya Ada ampli nya dan bisa buat Karaoke and gas Demikianlah pada video review DVD home theater ini Yang suaranya mantap Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh